selamat pagi eh gue dari gue aja deh selamat pagi dari rumah eh rumah dari apartemen podcast hancur ya pagi-pagi baru ada gue Dias sama pagi makan pas gue dateng tadi masih berdua doang Dias lagi sibuk dubbing film AADC AADC itu pada masanya kayak gimana ya AADC sepanjang masa ini karena dia syutingnya di Kramat Sentium di rumah lo jadi ada, tadi pas main malu di kampus gue, jadi ada keterikatan emosional saking dulu hitsnya AADC gue dulu hampir bikin geng AADC terus gue jadi carmen lu jadi carmen gue anjing jadi carmen enak basket Tom enak basket, jadi yang paling sporty diantara temen-temen gue jadi cinta siapa? Dedian cowok namanya Dedian dia bisa baca puisi? enggak emang goblok-goblokan aja yang jadilah dia serial berarti dia broken home juga? enggak juga AADC itu pada masanya adalah film yang membawa gue ke bioskop pertama kali seumur hidup gue ke bioskop liat AADC terus liat Nicholas Saputra di sana terus cipokan kayak Newi dan kayak Ali ya gue kan mau fokusnya nonton AADC ya dari tadi ya, kayak pengen fokus gitu didabing anjing sama dia kan jadi gak fokus ya emang ada-ada aja tapi lu tanya tadi, kenapa rambut gue di cepak di botakin ya? ya gue pengen ngebotakin rambut gue karena seperti botaknya kehadiran di negara ini oke aduh atap ngerasa aneh di tempat-tempat rame kayak gini tuh salah siapa sekarang? salah gue salah temen-temen gue itu dia itulah dialog kids pada masanya salah gue salah temen gue wuss gini ya tak kalau kita pasti punya otak atau punya otak tapi kalau kamu gak punya otak eh belom belom satu lagi tak kalau diperlakukan gak fair kayak gini mah aku udah biasa tapi satu gak ada maaf-maafan lagi gak ada maaf-maafan lagi iya 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 jadi podcast iya belum masuk aja suaranya iya 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 jadi podcast hancur baru dapat award udah lihat mana awardnya apa itu tulisannya apa sih? momen tergoblo momen terpilih podcast hancur rekaman selesai dalam Oki si keeper goblok featuring PSSI jadi ini adalah award dari podcast dari podcast itu apa? media tentang podcast iya iya bener iya bener media yang bahas soal podcast kalau gak salah jadi kita dapet award ini sekali gue baru pertama kali kan dapet award kan? iya baca nominasi pernah? enggak jadi ini bener-bener ini pertama kali gue dapet award dalam video gue terimakasih award ini gue kirim buat almarhum bokap gue buat mama buat istri gue buat anak-anak gue gak perlu sih orang buat berempah gak perlu sih gak kan latihan mah latihan jadi podcast hancur tuh menang momen apa namanya? momen terpilih momen terpilih podcast hancur rekaman selesai dalam Oki si keeper goblok nominasinya sama podcast seminggu ada agak lain juga ada momen terpilih ini sama apa gitu satu lagi gitu nah iya jadi coba gue cari ini dia momen terpilih nah itu nominasi momen terpilih nah kalian pasti yang pasti adalah yang apa namanya yang belum liat adegannya gitu nah ini gue kasih liat aja ini adegan yang bikin oh ada videonya ya? ada videonya gue ini dia adegan yang bikin akhirnya patra mendapatkan award untuk pertama kali dalam hidupnya dia kalo saya kan ada beberapa kali awardnya gak juga sih eh itu yang emi award ya tapi ini dia momen yang bikin akhirnya podcast hancur menang award masuk stand up jadi kapan? pas kapan? aku 2015 udah oh PSMSnya klub terakhir lu apa? klub terakhir lu? produta oh produta ya? bubar dia? bubar emang gak ada yang nawarin lu lagi? ada tapi udah fokus stand up karena lu ngerasa karir lu gak akan kemana-mana ya di bola ya? iya oh jadi pas lagi apa jadi keeper cadangan PSMS ini sambil belajar stand up tuh? iya 2015 itu aku masih main bola masih main bola aku udah stand up sambil? nyambil 2016 masih main 2017 itu home base nya kebetulan di cengkareng home base produta di stadion raja wali stadionnya kayak sawah musim kemarau anjing kan? main bola karena yang retak anjing kan? sumpah aku kayak di asma lu mainnya bang iya aku lagi keeper iya iya aku buang badan lecek semua iya 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 anjing gaji gak seberapa berobat tepari aku anjing iya iya tapi sebelum lanjutin gue izin duluan ya kenapa nih? kenapa? kenapa? kenapa mau live oh iya iya jadi lu udah mau cabut? iya iya apa kita udahin aja nih podcastnya? terserah boleh udah 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 tiba-tiba yaudah anjing lucu banget episode ini sumpah lucu banget episode ini anjing ayah masih mau kalian ini sebenernya gak ada arah omongannya ini emang gitu tiba-tiba ada yang mau cabut mau live deh udah gila kalian ya karena ini dia telah bikin deh padahal aku ada meeting aku tinggalkan gara-gara ini podcast ini gak ada bikinan kalian emang anjing apalagi mau kau sharing itu akhirnya gak ada udah 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 nanti baca-baca wikipedia nya ngelain udah apa juga cerita-cerita kok di podcast lain banyak juga udah cari aja lah anjing lah jarang-jarang lu ini covid nih bangsaan kan 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 Andika Pratawa aja disemprot cabut dia ada kerjaan itu Andika bro tau kita kerjanya apa ini kenapa dia aja dibuat tiba-tiba cabut anjing lah anjing berarti kita berarti kau gak ada yang mau ditambah-tambah lagi ya terima kasih ya kita udah udah ya karena dia sedang-nur mau live makin diserang netizen lu ya main timnas eh lu main bola main tas ya kan ah enggak anjing banget gue bentar tutup sakit hati bro terima kasih modnya lancur thank you Oki sekarang Oki eh Pak dia mau live ya iya udah iya udah parah-parah coba cek 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 ya iya ada beratnya dikit gak apa-apa cek ya hari ini hari ini iya 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 gue yang itu ini gue iya hari ini spesial bintang tamunya eh tadi kan kita udah apa namanya AADC kita udah iniin AADC ya iya acting AADC sudah acting AADC dia sudah bisa casting sama Miral semua hari ini iya halo Pak Mirah siap nah bintang tamunya juga cineas film yang filmnya laku gak ada ada yang laku ada yang enggak oh siap yang laku kan Reza Ramoktovian ada yang laku ada yang lebih laku iya ada ada Jovi Jovi siap nge-podcast ya siap oh siap jadi ada Jovi ada Lopez kita nge-podcast dulu baru Jovi akhirnya opo terakhir mushroom siap belum besok dan jadi dia yang paling baru kan? dia yang paling modern bukan ya? iya dia lebih mending lah ini kan yang OG nih yang dibangun ini dibangun nih wibu gue gak paham itu apa isinya itu apa? demon slayer, netflix gue waktu itu hampir mau nonton sih tapi gue masih di attack on titan gue standar lah basic orang masuk ke jepang, korea tapi attack on titan lu lebih suka anime apa drakor berarti? gue sampe hari ini belum pernah nonton satu pun drakor startup sama sekali gak nonton tapi lu pengen nonton? gue cuma tau cewe gue nonton crash landing on you nangis ibaratnya gue lagi laptopan ngapain jadi sejauh itu doang interaksi gue dengan drakor tapi gak mau nontonnya langsung iya belum ada ketertarikan coba aja lu nonton apa ya yang pasti orang suka yang startup itu orang suka karena itu kan bisnis eh yang apa itu orang cerai world of merit ya? itu jelek, drama banget eh gak, maaf, mending buat fans tapi gue gak suka karena terlalu menye-menye kalau startup itu ngajarin bisnis lu nonton itaiwon class langsung bikin restoran percaya sama gue kalau nonton startup ya lu mau bikin startup pasti kan? jadi lu nonton 2 itu itaiwon class startup lu baru nonton episode 1 aja pasti lanjut karena gak menye-menye drama korea kalau anime lu pernah ke itaiwon belum? nah, karena lu udah pernah iya iya iya, gue pernah ke itaiwon mabok-mabokan gitu itu kan jalan mabok di korea kalau orang tau kalau di film, di seriesnya itaiwon itu tempat orang-orang kaya yang bisnis-bisnis kaya, restoran kaya bener, itu kan daerahnya kan? ada satu jalanan yang sangat terkenal untuk anak muda lah namanya itaiwon gue gak tau nama jalanan apa tapi dia di itaiwon itu yang bener-bener kayak lu mabok lu dari satu bar ini gak apa-apa kan disini kan? lu mabok dari satu bar abis itu lu selesai di bar ini lu pindah bar lain, pindah bar lain bar hopping lah lu kalau mau bar hopping itu itaiwon di bar itu kalau di Bali utalegian lah utalegian street gitu bisa menemukan wanita-wanita korea gak di taiwan ya gua gak tau gua gak mencari wanita korea ya siapa tau gua yang mencari bisa, lu kalau tau lu di taiwan siapa tau gua tapi kan katanya ya orang korea biasanya tertarik sama orang korea aja gitu bukan kaya Eropa gitu kalau Eropa mereka ngeliat ras lain tertarik sama kaya di jepang jadi waktu di jepang kan gua pernah syuting tuh yang di jepang ada pajar bustomi gitu-gitu kan nah pas gua syuting di jepang kan ada rasa penasaran lah cari cewek jepang lu single kan kenapa lu gak cari cari cewek jepang gitu akhirnya ke red line district jepang dan tidak ada mau eh tidak ada cewek jepang bahkan pekerja seks komersialnya aja tidak mau sama orang asing kalau tidak bisa bahasa jepang jadi intinya kalau lu bisa bahasa jepang dia mau kalau dia bahasa jepang untungnya saya sudah tidak bisa bahasa jepang keimanan saya tinggi oh siap jadi saya tidak tergoda dengan duniawi itu siap siap jadi gua gak gua suka mati penipuan publik kayak gini gua suka nih penciptaan-penciptanya gak apa-apa lah jadi maksud gua akhirnya harus bisa bahasa jepang kalau korea gua gak tau ya apakah harus bisa bahasa korea tadinya tadinya fakta menarik gua mau dapat kerjaan di korea jadi untuk kayak syuting running man gitu tapi buat indonesia ambil apa ambil apa yuki kato katanya ambil lah gila jadi kan tadinya saya sudah mau iya kan jadi gua iya gitu dan itu sebulan disana 2 minggu karantina di korea hotel korea dan lu gak boleh kemana-mana cuy lu bayangin 2 minggu lu kayak orang gila karena covid kan iya maksudnya lu harus karantinan lu kayak eh gua kemana dan gak boleh keluar-keluar kan nanti akan dikasih bibimbap gitu kan lu kaya apa kaya dapat ayam penyet lu sama tompoki ada tompoki jadi lu harus karantina 2 minggu abis itu pas syutingnya 2 minggu doang pulang ke indonesianya 7 hari lagi karantina lagi di hotel ya gak tau hotel dari irlinesnya atau apa terus gua bilang yaudah oke deh iya karena menurut gua nominalnya oke lah gitu terus kata orang koreanya eh batal gua di cancel karena dia mencari anak muda hahaha gua langsung kaya ya sayangnya udah tua udah berewakan begini tua wow jadi ya dia ternyata umur shaming umur shaming ya yuki kato tetap ke sana gak tau itu gua dikasih tau gitu yuki kato siapa-siapa lagi ada nama-nama gak tau gua ada ada Rizky Bilar Rizky Bilar ke sana? ada jadi gua tuh ada siapa lagi ya Amel Amel Karla setingkat gua tuh pokoknya itu deh gua pokoknya ada nama gua aja gua gak tau siapa talent-talent lagi yang lain tapi gua hampir berlanggan cuma katanya Kemal yang orang koreanya kita udah ngajuin orang koreanya nyari yang 20-25 tahun berarti gua anjing juga nih umur shaming tapi yaudah tapi gapapa yang penting gua nanti suatu hari pasti berlari ke korea gua gua pengen ke Itaiwon karena nonton Itaiwon kelas gua pengen karena lu udah lu udah lah sebelum Itaiwon kelas keluar gua udah minum-minum disana berarti lu nonton Itaiwon kelas itu itu mahal banget jadi kebanyakan orang nunggu sampai pagi jadi kebanyakan mahasiswa di sana nunggu sampai pagi sampai bermatahari terbit baru mereka pulang karena abis itu dapet transportasi umum oh jadi udah tidur nah itu pas gua nyampe sana tetap menarik itu tradisi ya korea kan negara non halal ya mereka mabok-mabokan dan lain-lain kan itu tradisi sana gitu iya jadi mereka rela nunggu di trotoar dulu ya kayak mabok-mabokan di trotoar kan kalo di Jepang kan orang bisa pulang mabok tapi pulang ke rumah iya karena taksinya gak bangsat gitu iya taksinya kan tau ini anak-anak udah mabok nih gua mahalin harga gua kalo lu mau pulang oh kalo Korea gitu Itaiwon doang gua gak tau daerah-daerah lain so kalo di Jepang tetap dia gak mau nanya taksi Jopi mau mau ngobok apapun tetep jalan kaki pulang naik kereta tetep jadi lu kalo di Jepang kan gua waktu di Jepang pulang malem di kereta orang bisa gitu-gitu tapi pulang iya tanggung jawab dia have fun tapi dia tanggung jawab iya karena pajak tinggi iya bangun anjing pajak gua tinggi banget jadi kayaknya gua walaupun mabok hebannya orang Jepang adalah malam-malam adalah minum alkohol karena itu hiburan buat mereka kan iya karokean minum alkohol karokean sama cewek-cewek sebenernya itu men itu sebenernya itu negara dingin itu budaya negara dingin kenapa? alkohol tuh menghangatkan badan iya tapi berarti di Denmark juga alkohol tuh kayak Rusia Rusia kalo mereka minum vodka iya lu kalo winter lu winter-winter sangat dingin minuman ini membantu lu untuk hangat gitu iya iya membuat badan lu merasa hangat lu minum kopi doang lewat gitu lu minum kopi teh lewat harus alkohol makanya kopi teh tuh minuman-minuman daerah kita malah nih iya kalau kita alkohol kepanasan ya iya kepanas gitu ini udah 30 derajat lu tambah alkohol panas-panas api neraka ya udah panas duniawi panas afterlife panas semua semua panas kayak alkohol di kita jadi panas aja bawahannya tapi di Rusia temen gua eh kita kan dulu teater ya lu inget gak ada dulu mahasiswa apa temen kita namanya Ayib inget nih lu barunya gede gendut dia kan sekarang pindah ke Rusia serius lu kerja di Rusia teater Rusia nah entah teater Rusia atau apa atau entertainment Rusia kayaknya dia pindah tinggal di sana dia sama istrinya apa kalau gak salah ada di grup WhatsAppnya teater 2008 jadi dia pindah ke Rusia gua gak ada di grup itu gitu iya misalnya di invite Resti oh Resti admin adminnya Resti jadi si Ayib ini pindah ke Rusia dan di Rusia itu faktanya adalah ini kata Ayib ya yang udah tinggal di Rusia banyak orang yang mau divaksin karena habis kan Sputnik kan nama vaksinnya di Rusia kan Sputnik sendiri beda sendiri sama Pfizer atau apa segala macem karena gak mungkin Pfizer dia ada di Rusia sih dia mengolak Amerika dia mengolak Amerika Cina dia mau ada sendiri lah ada mau sendiri kan Sinovac Cina Sputnik Rusia nah orang disana tidak mau divaksin karena habis divaksin Sputnik itu tidak boleh minum alkohol 40 hari itu tuh kata Ayib hancur hidupnya itu sama aja kayak lu eh lu abis vaksin gak boleh makan nasi ya kalo di Indonesia gitu kan ya itu gila sih itu kan gila buat kita itu semua orang kan mengolak vaksin sih hah kenapa gue gak boleh makan nasi gitu nah itu yang di Rusia kayak gitu tapi gak boleh nasi es teh manis sebenarnya hidup lo men gak bisa kayak nasi es teh manis teh pucuk gak bisa tuh selesai hidupnya selesai tapi jadi banyak orang gak mau makanya disana bar-bar di Rusia itu boleh masuk kalau sudah vaksin Sputnik gitu dan emang udah terdata bahwa 40 hari ya kalo di Rusia kan gak bisa colong-colongan kayak kita lagi di Tangerang ya gitu maksudnya colong-colongan ah kayaknya orang Tangerang gak tau udah kita habis vaksin nah kalo Rusia kan seketat itu kan ya jadi emang lu harus patuhi protokol jadi emang sebenernya orang-orang sana selain Indonesia Rusia juga pada bandel kata Ayib pada bandel gak mau vaksin karena gak mungkin dia gak minum alcohol kalo diseru dirumah mending dia dirumah aja sampe apa namanya heart immunity iya udah udah sempurna gitu jadi gitu kayak teater Ayib sekarang pindah ke Rusia dan lu semenjak udah gak nge-youtube gak mau pindah-pindah ke luar negeri gak mau sih ya ngodi-nodi aja aja udah ya belom kepikiran sih Denmark kenapa lu gak mau tinggal gue mau gila tinggal di Copenhagen anjing iya sih siapa gak mau ya iya kenapa lu gak mau kenapa lu gak mau setelah ke youtube kan lu bisa kayak married terus lu pindah ke Denmark dan lu kan kayaknya udah tau Denmark kayak gimana infrastrukturnya iya gak pengen tuh ya lu masih cinta Indonesia segitu cintanya lu sama Indonesia gua juga gak tau kenapa gua cinta sih mungkin lu cinta si Padang kalo gua sih kalo ada chance kalo gua ya kalo ada chance bisa pindah ke luar negeri gua mau pindah ya mungkin ya karena kan lu tau lah nyokap gua kan dari kecil dari luar negeri kayaknya udah ngerasain iya jadi disini aja gitu sekarang udah ngerasain lah di luar tinggalnya gimana gua pernah stay cukup lama tapi di Melbourne kan adenya Nugrah si Dea kan kuliah disana iya jadi gua pernah cukup lama tinggal di Melbourne ini transisi gua dari Ubaya ke IKJ jadi itu hampir setahun lah gua sempet di Tokyo beberapa bulan dua bulanan gitu ada keluarganya lu di Nugrah kan Tokyo adenya di Melbourne di Melbourne terus abis itu gua pernah tinggal bukan tinggal sih maksudnya kayak cukup lama di Melbourne tiga bulanan lah tiga sampai empat bulanan di Melbourne itu gua aja ngerasa kaum musiknya walaupun di Melbourne lu setiap sudut orang Indonesia itu dia masalahnya ada satu bar di Melbourne emang orang Indonesia semua soalnya kuliahan Indo dan lu tau kalo lu masuk tuh kan ceweknya kayak cakep-cakep kayak gila nih cewek ini cewek Indonesia ya gila nih cewek Chinese-Chinese cakep-cakep setiap lu tanya lu kenapa kuliah disini ya gua pengen kuliah disini emang bokap lu kerja apa bos gua apa bokap gua adalah bos Mpempe Palembang ngasih ngomong gitu entah dia bos dari Padang pokoknya anak-anak dari daerah ini yang tajir-tajir seluruh Indonesia gitu dan selalu Australia gitu jadi gua ngerasa di Australia gua kebar manapun ada orang Indonesia aja pasti gitu dan kayak udah ada satu spot yang ini orang Indonesia semua itu aja gua masih ngerasa omsik gitu apalagi yang gua akhirnya memutuskan untuk pindah ya makanya kan ada artis dulu bikin lagu yang lebih baik disini rumah kita sendiri tau lu? ah mas Tika kali tau itu apa mas Tika? God bless lebih baik itu God bless rumah kita rumah kita panggung sandiwara itu God bless juga ya? ya mas Tika ya? sama nah itu lagu yang paling masuk akal karena kita tuh udah kita tuh udah culturenya indonesial banget kalo mau pindah ke luar negeri emang se-PR itu kecuali lu emang nikahnya sama orang sana ya tapi walaupun gua disuruh milih chance boleh tinggal di luar negeri atau enggak gua sih pengen sih gua tinggal di luar negeri gua berapa mana? LA? King Lebron oh siap siap kita mau bas-basket kan ya? nanti terakhir gua nanya siapa juarain dia ya? aduh aduh tapi maksud gua udah pasti Brooklyn Nuts udah pasti lah tapi lu gak pengen ya? ada tinggal di luar negeri ya? enggak gua luar negeri paling-paling liburan-liburan aja sih tapi tinggal di sini nah terus kan udah gak nge-youtube berarti tinggal di Bali juga enak man tinggal di Bali juga enak kalo lu kalo yang dengerin podcast Ancur tau banget bahwa gua cita-cita gua tinggal di sana jadi pas buka udah pantai ioi rumah gua udah mau pantai jadi gua kalo masa tua gua gua di Bali dengan perjirahan enggak 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 lah tapi itu cita-cita gua nah kan kalo lu kan soalnya udah berhenti nge-youtube jadi maksud gua udah bisa dengan ada tabungan maksud gua udah bisa buat motivasi lu pindah ternyata enggak ya? sekarang lu masih ada tujuan gua pemain keluar cuma pemain kuliah gua ada kepikiran S2 S2 lu biar ngejar mau di Ayunda aduh Stanford emang lu kalo kuliah mau masuk mana? gua belum tau dimana tapi gua kayaknya mau bisnis kuliah bisnis sih terus selama ini kelemahan gua tuh bisnis men kelemahan gua tuh bisnis gua tuh gua tuh bukan penjual kalo bisnis ga usah kuliah di podcast Ancur yang namanya Dias Danang udah belajar bisnis sama Dias karena lu tau gak kuncinya bisnis buat Dias itu belajar dari mana? judi lu belajar judi lu belajar bisnis lu belajar bisnis lu ngerti kayak Dias itu jago banget nego ke klien banget podcast Ancur dapet beberapa brand karena jago lu main judi jago bisnis gua gak ngerti nyambungnya gimana tapi yaudahlah kalo belajar judi lu jago bisnis iya iya yang gua liat dari sosok Dias Danang lu gitu karena dia tapi dia takut main crypto kripto kan gambling yang lumayan dia saham tapi dia main saham nah tapi kan kalo lu mau kuliah bisnis gitu ya karena lu lemah di bisnis kenapa lu bilang lu lemah di bisnis? karena ya itu yang lu bilang tadi guys ini tuh bukan channel jualan men kita tuh channel yang hati ngerti ya sih? kayak ibaratnya bahasa awamnya kita channel naif gitu ya kayak apa yang kita mau buat kita buat yang dari hati gitu kan kalo bisnis tuh udah gak bisa dari hati lagi bisnis tuh kalo oh pasar suka gua bakal buat terus karena pasar suka itu bisnis oke nah kan lu gak suka lu kuliah satu orang buka milk tea nah gua bukan gak suka mungkin gua belum kenal aja dunia ini soalnya gua rasakan ya nyokap gua tuh sangat dan semuanya tuh dari hati bokap gua tuh semuanya juga dari hati jadi anaknya jadinya kayak gini nih semuanya dari hati sama ada satu lagi yang dari hati kelak aktis dari hati iya 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 gua juga dari hati lah jokh iya nah jadi kalo bokap iya keresahan nah kalo bokap nyokap gua bisnis-bisnis kemungkinan anaknya gua sekarang jualan milk tea gitu kemungkinan gitu atau enggak tiba-tiba wasap gua gua kejualan ayam geprek gitu ayam geprek gitu gua ada ayam geprek nih ada orang milk tea lu boleh nyasakan story gak? bener kalau bilang gua juga gak gitu iya iya terus nah gua tuh dari hati makanya kalo dari hati tuh kan biasanya lu ingin memperbaiki hal-hal yang buruk atau enggak menaikkan derajat nah itu hal-hal yang dari hati gitu nah gua ngerasa di indonesia tuh sangat business oriented jadi gua tuh mau belajar bisnis juga supaya gua bisa simbang nih antara hati dan bisnis ini bisa simbang susah tuh atau enggak bisnis yang berhati gitu sekali-sekali fakta menarik kan lu belum nonton drakor nih nonton drakor tuh start of dia ngajarin itu ya start of dia ngajarin itu bisnis yang berhati enggak gila duit gila duit gila duit kan justru katanya yang hanjipyongnya katanya justru bisnis tidak bisa pakai hati karena ada dua tim tuh ada tim hanjipyong tim satu lagi siapa? eee hanjipyong sama tim babang pambang kerasa sama persija gua tau enam dosang iya pokoknya intinya itu kenapa ada dua tim itu? iya karena tim start up kan lagi kompetisi mereka kompetisi start upnya supaya naik kan tim tapi sebenernya hanjipyong sama enam dosang ini merebutkan satu cewek ya bucin-bucin juga sebenernya the real bucin tuh ya mereka berdua lah ngejar satu cewek padahal udah segitu ganteng segitu kerennya gitu kasih ngejar satu cewek intinya gitu makanya ada tim hanjipyong cuma disitu dikasih tau bahwa bisnis itu tidak bisa jadi orang baik di perusahaan lah intinya itu pelajaran dari start up bahwa bisnis itu gak bisa membuat orang jadi baik bukan tidak bisa membuat orang jadi baik cuma lu harus choose side gitu loh maksud gua jadi kayak kalo lu udah terjun ke dunia bisnis itu pertemanan aja bisa konflik kan maksudnya misalkan gua CEO lu karyawan gua karena kita temen gua kan pasti gak enak kan mecat lo cuma di dunia bisnis atau perusahaan itu ya kalo memang lu kerjanya jelek walaupun temen gua gua harus cut lo karena tidak ada orang baik di bisnis yang ada adalah demi perusahaan gitu loh maksudnya intinya tuh kayak gitu lah di start up itu demi hal-hal dunia lu woi dan terbakar aku terlaka aja gitu jadi kalo lu mau belajar bisnis berarti itu sebenernya maksud agama muncul dari awal apa itu? agama tuh ingin membuat bisnis berhati makanya kayak gini kayaknya manusia kalo dilepas aja ya pasti dia maunya untung maunya enak maunya apa agama itu mungkin bikin orang tuh lebih eh hati lu tuh harus juga masuk gitu dalam kehidupan- kehidupan ini iya maksudnya jangan kalo di agama jangan kehilangan arah jangan terbutakan uang gitu kalo lu jual 5 buah saya gini ma gua yakin kayak orang-orang yang bikin sinetron alay iya dia tuh sebenernya gak mau bikin gitu tapi dia tau uangnya disitu jadi mau gak mau dia kayak daripada gua bikin yang keren dan gak ada yang nonton gua bikin aja yang orang nonton yang mau ini ngancurin bangsa bikin orang IQ tetap 87 dia gak peduli gitu tidak bisa jadi orang baik di bisnis itu dia jadi kalo lu terjun disitu nah PR generasi kebawah menurut gua berbisnis dengan baik dengan berhati gitu ya coba aja karena lu ngerusak sistem yang mengganggu sistem yang ada iya maksudnya itu tadi yang lu bilang bikin sinetron alay duitnya ada disitu ya emang pilihannya adalah kalo lu mau berbisnis banyak uang lu tidak bisa jadi orang baik lah gitu maksudnya kalo di startup tuh kayak gitu mungkin kalo salah salah komen-komen aja itu tuh kayak bang startat nagi itu bang hahaha gua gua gerat geratnya startup dia gak gitu cuma yang gua liat tuh kayak gitu kalo di startup jadi coba lu tonton aja makanya dari situ tapi gini ga salah kan tapi menurut gua gak salah kan tapi menurut gua gak salah kan kadang-kadang ada orang tapi gini gua tuh jujur gua tuh sering banget masih keren masih sadap gua tuh sering kayak nyadar gitu kayak mungkin kehadiran orang-orang kayak gua tuh nyebelin di dunia ini ya kenapa gitu kayak orang-orang yang menyadarkan orang sistem ini buruk gitu so kan gak banyak karakter kayak gua di dunia entertainment habisnya ngomong gini saya coba berapa berapa orang kayak gua ada beberapa yang suka ngomongin kayak gini kayak lu di luar negeri tapi hilang ngomongin sistemnya tapi hilang tiba-tiba ditembak mati ada kayak gitu gak ada tapi emang di indonesia kan gak barang jarang banget gitu terus ya itu gua merasa kayak sosok gua tuh mengganggu gitu enggak lah tapi gua tuh bukan ingin mengganggu orang gua tuh ingin memberikan perspektif lainnya ke orang itu aja makanya men di lagu GGS kita aja lu lain lu gini lu lain lu ya lu ngomong gini nama gua amat kemapalevi cita-cita naik kaji itu personal personal andofi andofi ngomong tak lulus tepat waktu dari ui personal arap gua gamers ganteng personal gua ngomongnya apa gua ngomongnya youtube lebih dari tv gua tuh ngomongnya besar mal gua tuh gak pernah ngomong pribadi-pribadi gua tuh ngomong kayak gua ngasih perspektif nih youtube tuh lebih dari tv terserah orang orang mau terima orang mau ketawain terserah orang gitu tapi gua ngasih perspektif baru ujung-ujungnya sekarang semua orang di youtube iya kan maksudnya omongan gua gak salah gitu omongan gua tuh ditertawakan omongan gua tuh kayak abis ini orang gua inget banget acara-acara tv ngetawain gua mal semua orang mereka kayak nanya harus dibalikin main tv dari youtube youtube isinya sampah sekarang semua orang ngomong gitu sekarang semuanya di youtube terus lu gak nyampain-nyampain mereka ngapain sekarang gua lagi nyadarin orang nih sistemnya bangsat mungkin orang nyadarin nanti gitu omongan gua tuh omongan-omongan jangka panjang yang sekarang orang denger nih orang ngomong apa sih bangsat nih orang gitu oh berarti 10 tahun nanti udah kayak anjing jovial bener nah gitu omongan-omongan kayak gitu nah jadi karena omongan lu tuh bener coba deh gimana gua mencari pasangan coba kan omongan lu bisa ditebak di lu cuma harus berhenti malam-malam nyari-nyari orang itu aja mal lu harus nyari orang di tempat yang bener malam-malam lu nyari orang di tempat dimana orang nyari kebahagiaan lu nyari kan gua cuman mencari kebahagiaan lu bangsa kan gua nyari kebahagiaan juga gimana tapi kan kebahagiaan semua itu palsu mal lu semua bahagia karena lu di doping gitu oke oke jadi saran lu advice lu lu sebenernanya kayak kayak ibaratnya lu naik gunung lu sebenernanya kegiatan-kegiatan normal hidup kayak lu ke perpustakaan kayak gua gak tau lu ngapain ya tapi bukan di tempat-tempat gini lu bakal dapet kebahagiaan menurut gua iya iya jadi kalo advice lu itu bukan kan omongan lu banyak orang ketemu cintanya di club banyak ya tapi menurut gua bukan disitu tempatnya bukan disitu bukan menemukan cinta di club tapi bukan hehehe gua mau ngomong jorok tapi gak berani tapi ya maksudnya itu aja kalo dari lu nah seperti gini lu harus meluruskan tujuan dulu itu sih lu harus meluruskan tujuan tujuan lu tuh apa tujuan apa nih maksudnya nah tujuan lu apa gini kan lu punya tujuan nah lu kalo punya tujuan iya lu gak bisa melakukan hal-hal yang di luar tujuan itu atau gak tujuan lu melenceng gini lu mau menikah iya tapi lu masih mabuk-mabuk malam nyari cewek gitu ya itu di luar tujuan dong kan tujuan lu menikah oh jadi jauhi ini berarti gini lu mau jadi ahli matematika iya tapi lu belajarnya biologi, kimia walaupun ini hal yang baik tapi lu keluar dari tujuan lu harus ada tujuan lu stick to the tujuan gitu tujuan lu apa gitu kalo menikah harusnya gue ke masjid iya terserah lu apapun interpretasi lu tujuan lu sebenernya makanya lu harus cari tujuan lu apa tujuan lu menikah iya misalkan menikah misalkan goalsnya ya men gue sama lu lu pernah sama cewek S2 ngajar kayak itu bener gitu kan kayak gue pas mati gue kayak wah ini bener nih ini cewek mau serius kemal mau serius tapi jujunya kemalnya tetep malem-malem pergi kemana ya ga sesuai tujuan lu tau ga kenapa gue akhirnya ga sama yang cewek itu lagi ngam karena kan egonnya sama-sama tinggi ya kita cuma karena berantem Lion King itu tidak harus Beyonce yang nyanyi habis itu kita berantem ga ketemu lagi deh vi cuma berantem gara-gara itu doang Lion King yang live action kan Beyonce nyanyi kan yang lagunya itu yang apa yang dia ketemu Symba lagi iya 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 gue lupa lagunya tapi iya intinya adalah Beyonce masih keren kamu kan gue tetep jadi intinya Beyonce itu nyanyinya kan dilebih-lebihin sementara Disney kan selalu kalo nyanyi in pattern jadi patternnya apa disitu aja tapi Beyonce kayak apa sih mas Dika lagunya tuh mas Dika yang dia ketemu Symba lagi tuh apa sih can you feel the love tonight gitu kan nah kan harusnya kalo ibaratnya kalo di Disney kan can you feel the love tonight gitu kan tapi kan kalo Beyonce can you feel the love gitu nah gue berantem iya karena gue gak setuju lu mau dipakemnya Phil Collins iya iya gua mau dipakem Disney sebenernya si cewek ini bilang nah itu cocok cuma berantem gitu dong besok gak ketemu lagi Javi aneh banget tuh tapi gue banyak alasan lain Mal tapi itu trigger aja hahaha mungkin alasan lain Mal iya tapi gua saran lu nanti gua terima cuma maksud gua kayaknya ngeluruskan tujuan ngeluruskan tujuan jadi patokan gua kayaknya lu merip dulu dah so gini hasil itu hasil itu ribet ini ibaratnya gini ya lu mau six pack gitu kan lu mau six pack lu ke gym 3 bulan ga ada hasil karena hasilnya bakal lu ke gym 2 tahun gitu emang butuh waktu dan ditengah proses ini mungkin gak keliatan gitu itu yang ribet nah tapi lu ada tujuan itu ya terjadi dengan Fadil Jaidi ya terjadi dengan Fadil Jaidi ya Fadil Neshi yang kita ngomongin ada harus ada tujuan gitu dan bakal banyak sakitnya nah kebetulan orang ini pas ketemu sakitnya bye bye kebanyakan gitu dan kita adalah youtuber-youtubers baru biasanya dia gak tau youtube pertama juga 10 tahun cabut tapi kan itu udah 10 tahun gitu ini ibaratnya gue bukan udah baru 1 tahun eh sistem ini gak bener baru masuk setahun dan lu gitu kan ayyih bangset nih udah 10 tahun pak udah berhak punya opini lah gue bukan badut yang gak boleh punya opini gitu gue manusia gitu jadi makanya yang penting itu banyak orang tidak melihat prosesnya ya tau-tau Fadil Jaidi padahal dia prosesnya samso lese dulu samso lese gitu dan Rafa juga mungkin perjalanannya udah cukup panjang gue juga sih gak tau-tau banget tapi banyak orang tidak melihat proses cuma lu 10 tahun ke depan tadi kan kita udah bahas juga ya maksudnya sedikit di podcast mau coba di pemerintahan ya lu 10 tahun ke depan goalnya adalah lu menjadi apa? gubernur NTT gubernur NTT kenapa lu pengen jadi gubernur NTT? memajukan pariwisata NTT ya? bukan pariwisata doang sih sumber SDMnya sih jadi gua mau jadi gua sadar gua tuh orang Flores yang gua orang Flores iya dan gua bisa nyampe level ini gitu nah gua mau membuat semua orang Flores lain juga bisa menyampe level ini dengan cara memperbaiki pendidikan mereka memperbaiki infrastruktur mereka kalau jadi penjabat korupsi gak lu kalau jadi penjabat? gini gua gak mungkin mau korupsi gua mustahil mau korupsi oke tapi kemungkinan besar gua bakal dijatohin dan gua bakal di framing bawa gua korupsi udah pasti jadi lu gimana cara menghindari sistem yang kayak gitu? cara lu apa? kira-kira deh gambaran lu gua masih banyak mikir tapi di gambaran gua uang kampanye gua tuh harus dari rakyat ibaratnya gua harus buka kita bisa ibaratnya gua harus buka kita bisa ibaratnya gua harus buka kita bisa bener nih tapi gua gak mau nerima uang partai ini oke abis itu lu udah dapet uang ininya dari kita bisa doku misalkan ya kan? gua ngumpulin search M gitu kan? iya lu akhirnya digabung ke pemerintahan tapi dibelakang-belakangnya kan orang-orang lama nih? bener banget nah terus gimana? gua masuk masih banyak orang-orang partai lain yang partai kalah tapi itu harus balikin duit karena dia juga kampanye kan? atau yang orang-orang iya kok lu gua dari dulu udah ikutin sistem kok lu ucuk-ucuk masuk lu mau merubah sistem pasti ada musuhnya nih nah ini sebenernya ini yang gua udah pikirin dari kemarin gua misalnya keterima nih jadi gubernur gua bakal ngomong ke semua orang di TV gua bakal ngomong selama gua menjabat lu semua harus berani rugi rakyat lu bilang kayak gitu? berani pejabat oh pejabatnya gua mau ngomong pejabat kayak gua mohon maaf pada administrasi gua tapi lu semua harus berani rugi tapi ini supaya rakyat maju so selama ini sorry selama ini pemerintahan yang untung rakyat yang rugi iya sekali-sekali lah gua menjabat berarti 5 tahun sekali-sekali kita balikin lah pemerintahan yang rugi rakyat yang untung sekali-sekali kita balikin iya pas lu ngomong kayak gitu di TV langsung gua dibunuh besok ga lama langsung ditembak mati lagi tapi kalo kita lanjut kayak gini ya akan kayak gini terus men tapi kalo lu tiba-tiba ngomong kayak gitu di TV terus lu ditembak mati orang tau bahwa ada yang salah nih iya ada sesuatu yang itu yang gua berani tadi gua nih gini mati sahih tuh cuy ini yang ini yang mungkin ini yang gua berani tadi men mungkin hal yang gua lakuin tuh ga nyata tapi membangunkan orang gitu menyadarkan aja orang orang menyadarkan aja orang kayak kalo gua tadi apa luruskan apa tadi niat luruskan tujuan tujuan pastikan tujuan lu apa langkah lu harus ke arah tujuan itu youtube-youtube lu berbeda di TV jangan kembalakan main-main lah kalo yang ini yang pemerintahan tadi lu ingin kasih mindset yang berbeda juga ke masyarakat sekali-sekali pemerintah yang rugi lah dari segi waktu segi segi proyek gitu mohon maaf lu lu selama ini gini lu 10 tahun terakhir lu dapet proyek lu mau ga 5 tahun kedepan lu dapet proyek tapi rakyat lu naik level nih IQ nya 87 nih gitu ya mungkin lu perangnya satu Indonesia tuh sih perangnya satu mungkin ya kita ga tau ya maksudnya kita lihat kedepannya gua juga ga anti-anti perusahaan gede kayak lu bakal dapet jatah lu kalo itu jatah lu gitu oke kalo itu emang lu kompeten disitu lu kompeten bangun jalan raya lu kompeten bangun taman komodo lu akan dapet gitu ketua a***** dulu yang udah ga jadi ketua a***** siapa mas Dika? ada banyak banget lu kayak ada kalo mas Dika cuma ada 6 gitu lu ini ke***** ikut demo 97 terus menjabat terus akhirnya jadi A***** 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 ya jadi gitu maksud gua kan itu aja salah satu sosok yang ikut demo 97 dia menyuarakan sesuatu yang benar begitu gabung juga kan maksud gua pasti ada pro kontranya lah gitu maksudnya ini ada sistem yang lu lawan nih jadi maksudnya kalo lu bilang ga bisa korupsi ya maksud gua bisa ga lu menjamin itu tidak bisa korupsi terus tadi kata lu nyokap gua aja bilang kalo gua ga akan ditunjuk jadi iya kan nyokap gua udah ngomong karena gua sekarang lu terlalu vokal iya jalan gua menuju sana pasti ditutup iya karena kan lu melawan sistem paling-paling gua tuh paling-paling gua tuh dijadiin staff ahli gua dijadiin konsultan pemerintah kayak meg gua tuh cuma untuk diajak ngobrol tapi bukan untuk diajak bikin kebijakan gitu iya karena lu kan udah punya yang kayak udah sering apa kritis lah ya sama pemerintahan dan jujur orang-orang yang di pemerintahan juga menurut gua ya menurut gua itu sebenernya tadi awalnya kritis pengen uh saya tidak akan korupsi ujung-ujungnya pas gabung juga mau ga mau ada yang kayak gitu ada sistem ada sistem mau ga mau ga bisa kayak youtube kan kalo subscriber naik lu semakin kayak gimana kontennya gitu kan iya kalo subscriber naik kan lu makin industri iya iya kan jadi apa yang industri mau lu harus kasih nah iya jadi maksud kata nyokap lu lu ga akan kepilih justru ya iya nyokap gua ngomong kayak bukan ga mau kepilih jalan gua kan dihambat nih ada yang bakal menghambat jalan gua nah berarti kalo lu akhirat tidak gabung dengan pemerintahan yang lu bilang tidak akan korupsi segala macem gitu ya karna tadinya mungkin menurut gua orang-orang juga berusaha seperti itu berarti 10 tahun ke depan lu ngapain? bikin PH lu tadi ngomong gitu kan? iya 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 gua bikin PH tapi oh iya gua inget omongannya tadi ya iya tapi ya konten gua tuh mau selevel black mirror gitu gua ga bisa bikin konten biasa ini kayak gini gua mau bahas Bucin disini ya iya gua bahas Bucin Bucin tadinya tuh ide-nya cuma ide dasarnya tentang kehidupan kita dan kebucinan kita oke terus gua kayak aduh ini mah FTV Sinetron kayak orang jatuh cinta Bucin males gua ngasih kayak gitu itu mah sketsa youtube itu bukan film oke yaudah gua naikin level lah ya gua kayak gimana kalo kita bikin sekolah di sekolah ini ngajarin orang gimana cara keluar dari Bucin oke terus gua mikir oh ini mirip-mirip Will Smith Hitch ya yang dia jadi konsultan cinta gitu apa sih film dia? yang Will Smith sama Evan Mendes kan iya 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 guru cinta guru cinta kan terus gua kayak ah udah ada nih sekolah yang ngajarin orang tentang cinta ga usah tapi kita tetap ngambil konsep sekolah jadi berarti murid dateng lu bukan belajar biologi matematik lainnya lu belajar tentang cinta iya 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 gitu itu klasip awal terus gua kayak aduh males ya kalo cuma ada guru ngajar gimana kalo kita naikin lagi levelnya oke kelas ini bukan kelas biasa kelas ini kita bikin escape room oke jadi kalo lu dapet jawaban di kelas ini tentang cinta lu bisa keluar dari kelasnya tapi ya itu tadi setelah gua telah kan iya mungkin kebanyakan karakter jadi kepecah nih fokusnya kalo cuma satu karakter ngelakuin ini mungkin orang lebih ngerti tapi konsepnya secara garis besar itu gimana karena kan lu yang putus dari hubungan lama Andovi yang keluar dari hubungan ada yang mau nikah segala macem dan Chandra jomblo Chandra jomblo dan mau ga mau lu harus ajak temen-temen lu tadi lu udah apa? ya bukan bukan gitu sih maksudnya gua kayak kita kan udah janji kita mau bikin film bareng bukan karena mereka jadi ceritanya engga gitu kita udah janji kita udah janji mau bikin film bareng jadi mau ga mau tetap harus dijalankan berempat ya begitulah pemerintahan aku masih karena lu udah janji eh kita mau kita naik bareng nih pas ke minggu ya pas jadi kan mau ga mau harus oper proyek kesini jadi sama aja kayak lu dengan Chandra Lio dengan Andovi mau ga mau ya itulah sistem lu harus lawan sistem lu harus lawan sistem yang kayak gitu kalau mau ya susah banyak film kayak gini loh kayak The Matrix kan tentang ngelawan sistem nah sesimple kayak lu ngomong ke Chandra hujirnya mati semua hahaha hujirnya gua bakal mati sih udah pasti iya lu ngomong ke Chandra aja deh misalnya lu ngomong ke Chandra kayak Chandra sorry lu ga jadi ya Andovi juga gua cancel karena tokonya harus gua sendiri aja supaya orang fokus kayak pasti lu baper mereka baper dong nah pindahannya antara lu menyenangkan mereka berempat nih Chandra Andovi dan Tommy atau lu memperbaiki sistem dengan lu sendiri maju dan Bucin jadi bagus gitu maksudnya ya itulah segitu susahnya tuh memperbaiki sistem yang sudah ada ini juga gua secara personal gua sangat suka Bucin sih gua sangat suka Bucin oke menurut gua apa menurut lu? gua sampe ngecek aman menurut gua mungkin banyak lawakan yang mungkin cuma bakal dipahami sama orang-orang yang ngerti kita gitu sebenernya ada satu kesalahan sih seharusnya di awal tulis aja based on true story udah selesai ya orang kayak oh ini karakter dia tuh emang orang yang gini oke orang tuh selalu orang tuh selalu ngerasa ini karakter asing gitu iya 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 orang ngerasa kayak ini karakter gua ga ada orang lawak gini gitu ga ada orang nyanyi-nyanyi di mobil kayak Andovi ini job internal youtubers ya iya gitu orang yang ngerti kita tau oh ini emang ini emang Chandra Andovi Jovial Tommy gitu jadi orang yang keluar dari kita orang kayak ini siapa bangset-bangset ini sok mau lucu gitu jadinya bingung apalagi udah lagi ada orang ngomong kayak mendingan orang lain peranin Jovi atau Andovi gitu justru yang memerankan Jovi terbaik ya Jovi dong logika dasar logika dasar gimana itu kenapa Jovi harus diperankan orang lain lah gitu lah gitu Andovi sepas itu diperankan sama orang yang bukan Andovi gua kayak ha? kata merangkan Andovi terbaik dia bilang Andovi justru mungkin jelek kayak oh jelek nih acting acting mereka merasa asing aja sama karakter ini mereka merasa asing sama karakter ini nah tapi kalo misalkan lu untuk menutup lokal ini ya takutnya ini kepanjangnya mati lagi ya jadi kita liat dulu oh aman-aman baterai masih 63 masih banyak jadi tapi dia masih mati aja deh ya untuk menutup lokal ini kan berarti lu bilang bahwa 10 tahun ke depan akan menjadi eh apa namanya masuk pemerintahan Gubernur NTT walaupun kita gak tau menjamin apakah bisa korupsi atau tidak Jovi cuma ya maksudnya tak selalu liatnya baik semoga enggak lah semoga enggak nah kalo tidak jadi pasti enggak bukan semoga lagi pasti enggak tapi tapi kalau ngomong pasti enggak gua jadi gak bisa jadi gubernur hahaha emang semuanya udah udah mati aja udah mati langkah di tengah iya makanya kalo gak jadi gubernur lu ngapain untuk melutup lokal ini jadi lu mau apa? bikin PH atau apa? gua tetap di dunia kreatif ini sih berarti mau punya production house ingin membuat udah punya production house masa? bener lah udah produksi gua gua udah jalan ya tunggu saja kadang-kadangnya ada podcast lancur juga ada production house iya beli lampu gak jadi-jadi hahaha tapi yang jelas berarti kan lu mau bikin PH lah ya yang mau bikin production house dan tadi waktu di podcast lancur lu bilang bahwa iq orang Indonesia itu 187 itu data ya? data iq orang di luar korea lah misalnya atau jepang 108 108 115 itu udah jenius banget berarti kalo lu mau sukses di Indonesia kasih lah 150 gak jenius 140 jenius 140 ya? rata-rata kan di atas 115 berarti ngga ya 140 jenius gitu nah berarti jenius itu dong koi eh bang jenius ada jadi kan apa namanya kalo lu mau sukses di Indonesia gua bisa kasih lah orang dengan eh kita ngomongin tadi Lion King tuh disini kan udah ya? udah kerekam tuh ya? nah itu gua gak tau timelinenya gitu iya udah intinya adalah nanti gua cek sendiri videonya tapi intinya lu ingin memper lu kan siap dengan sesuatu yang menurut lu ingin menaikkan iq bukan ingin menaikkan iq kualitas tontonan masyarakat Indonesia gua mungkin naikin sepertinya gua ngomong di podcastnya Daniel gua mungkin naikin kualitas SDM bukan berarti lu sepintar biologi bukan berarti lu sepintar fisika oke lu lebih mengembangkan potensi lu lah gitu setiap orang jadi dengan SDM PH itu maksudnya kalo lu bikin PH ini hubungan lu sama SDM gimana? entertainment gua gak bakal ngasih lu cinta menye-menye yang gitu-gitu aja jadi lu mau bikin sesuatu ya? men lu kan banyak nonton film abis nonton film lu kayak waw gila tuh film banyak kan interstellar iya eh jadi kan nonton sama lu deh interstellar kita nonton berdua kan interstellar kan banyak film abis nonton lu kayak ya gini aja gitu oke nah gua tuh mau ngarah-ngarah kesana yang lu dapet sesuatu lebih daripada cuma dihibur aja lah gitu iya lu harus kasih kayak black mirror kan iya mikir-mikir gitu mikir-mikir gitu walaupun nah IQ kita orang Indonesia menurut data mungkin tidak siap dengan tontonan se mungkin ada lah orang yang siap lah ya pasti kan itu rata-rata rata-rata ada yang lebih ada yang kurang iya maksudnya itu rata-rata berarti kan ada lu siap dengan konsekuensi gak laku karya lu ya gak ditonton banyak orang semua hal yang baik tuh perjalanannya sulit nah tapi kan viewers turun aja lu cabut dari youtube ha? lu kan viewers turun aja lu cabut dari youtube berarti lu kan gua gak keluar youtube gara-gara viewers turun dan viewers gua gimana turun video terlaku 2019 punya gua ya abis itu kan turun 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 terus kan yang kata lu keluar dari youtube juga karena viewers juga nyadar viewers turun ada keras sama situ coba lu liat coba lu buka segini deh lu buka sepertanggal viewers kita stabil 500 ribu, 800 ribu oke oke jadi bukan salah satu obstacle lah ya kalo nanti film lu tapi kalo viewers kita mau 3 juta, 4 juta dan masuk trending iya kita harus main game system nah itu yang kita gak mau jadi kita nolak gitu makanya keluar makanya iya iya kita gak bakal berkembang di sistem ini oke berarti nanti kalo bikin PH lu akan tetep bikin sesuatu yang bagus walaupun tidak ditonton banyak orang tidak masalah buat lu gitu nanti mau gak mau tapi gua bakal cari cara agar ditonton banyak orang makanya lu mau kuliah bisnis karena bisnis kayak ibaratnya gua ngumin keluar youtube ujungnya semua youtube got talent 11 juta penonton DPR musical 7 juta penonton iya bener bener tapi gua gak gua gak bikin sesuatu yang jahat gua keluar kan yang gua yang keluar gitu gua gak ngejahatin hidup orang gua gak ngerugin hidup orang gitu jadi step by stepnya nih kalo buat lu memperbaiki maksudnya kalo lu nanti bikin PH step by stepnya untuk memperbaiki sedikit tontonan orang apa lu tadi pake presentasi jadi yang tadinya cinta 100% lu kasih sesuatu yang baru jadi tuh 2080 2080 lu cek gitu ini matanya itu trauma gitu iya 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 masih aman baterainya masih 57 jadi 2080 20 ini lu kasih 20 yang yang bikin mikir lah 80 yang mereka suka masih pelan-pelan abis itu tahun depan lu naikin lagi 3070 berarti lu perbanyak lagi karya yang bagus bagus iya abis itu abis itu gua jujur mentok di 50-50 gua juga gak mau 100% bagus juga ngapain hidup ini terus seimbang ada yang baik ada yang buruk tapi Indonesia isinya buruk semua bang set gitu oh jadi lu mending udah sampai ke situ iya jadi gua cuma mau naikin si imbang udah gua udah kuas yang biasa ibu diri nyari anaknya yang ibu diri nyari suaminya suami saya siapa ya suami saya siapa ya kayak gini net tv nyoba net tv nyoba kan iya tapi net tv sendiri ini gak ada temennya gitu gak ada yang mau nemenin dia makanya lu ada yang gitu tergerus tergerus gak ada yang nemenin dia tergerus untuk bayar Vincent Desta tergerus bye bye gitu maaf ya kalo gua ngecek-ngecek soal kita mati-mati jadi kayak Queen's Gambit tadi kan tontonannya Queen's Gambit kan tidak percintaan tapi tentang catur cintanya dia terhadap catur kan cinta juga ya jadi maksudnya cintanya dilainin aja arahnya gitu apa sih istilahnya passion cintanya bukan cuma cinta sama orang cinta itu gitu enggak lah cinta itu banyak-banyak bentuknya dan lu gak apa-apa lah 1-2 tahun bangkrut dulu tapi pelan-pelan lu kasih dengan yang penting gua gak bangkrut tapi gua nutupin harga produksi udah itu aja lah ya pastikan lu siap dengan itu lah atau enggak gua bego karena gua bakal ilang duit terus gua nutupin harga produksi lah jadi mau gak mau semoga impian Jovi ini tercapai ya karena itu kan masih terekam tuh wah masih ada jadi semoga impian lu tercapai cuma ini yang ditanyakan banyak netizen kepada gue kenapa saya tidak ada di Youtube God's Talent dan Youtube Rewind kenapa cuma ada yang likes doang nonton GGS di Youtube God's Talent juga gak ada saya kan ditanya kalo gua kan gak tau kenapa saya tidak ada gitu karena udah gak talent yaaah soalnya talentnya udah ilang udah gak ada ada yang jawab tuh soalnya talentnya udah gak ada gimana tuh terakhir abis itu jangan lupa like, komen, subscribe nih gua gak lupa aja sama lu mal jujur hahaha ini kalo kejujuran dalam hidup aduh mohon maaf ya tapi ya karena kita udah lama gak ketemu iya bener jadi gua lupa kalo kita sering ketemu gua pasti inget ya berarti kan lu selalu mengajak orang-orang terdekat lu kan waduh pemerintah hahaha ya lu gak bisa tapi kita belok-belokin terus iya belok-belokin terus pokoknya yaudah sukses buat Jovi buat pekerjaannya setelah tidak nge-youtube lagi eee tutup dong videonya lu tutup ala skinny dong gua gak tau ngomong apa sih kalo youtube tuh ngomong apa sekarang iya gak tau lu tutup aja yaudah guys jangan lupa ikutin giveaway kita kan cara ngomong gitu sekarang kan ini ada charger siapa mau charger mas tiga banyak giveaway hahaha ya lampu ada bluetoothnya itu kan cara sekarang gitu mal subscribe dengan yang peduli gak ada yang peduli ya lu kasih sesuatu ke penonton eee apa namanya ya konten ini untuk orang-orang hah susah ya emang ya susah tau kalo yang gak sekarang gitu maksudnya tapi ini gak sopan santunya gak sopan santunya eee viewersnya rata-rata yang ini yang nge-vlog ini IQ 200 yang ini ya hahaha gak rata-rata viewers yang konten ini tuh gak banyak beda sama jajan-jajan sepatu apa segala macem karena itu udah terbentuk lama ini kontennya tidak terlalu banyak ini baru lu baru coba ya untuk konten ini ya iya viewersnya dikit jadi gue menutup ini dengan saya tidak apa-apa konten sedikit eh konten sedikit viewersnya sedikit tapi yang penting kalian setiap nonton ini dapet sesuatu bagus itu jangan lupa untuk like, comment, subscribe jangan lupa ada giveaway nanti saya biar orang biar orang biar orang biar orang tetap subscribe gitu tapi tetap ada giveaway cuma makin kesini bikin konten saya sudah tidak peduli viewers yang penting jadi saya passion aja ngerjain duit saya nyari dari podcast aja sekarang siap kalau ini emang buat yaudahlah gak usah dimonetize lah siap jadi terimakasih buat jovi sampai bertemu lagi di vlog yang viewersnya sedikit ini di episode selanjutnya bum i i i